Kenapa sih harus ke puncak? Ada apa dengan puncak? Ya kemacetan puncak itu terus menerus ya guys Wala netizen yang tercinta Pemprov Jabar menyebutkan bahwa kemacetan yang terjadi di kawasan puncak Bogor pada minggu 15 September 2024 Murni karena kapasitas berlebih di kawasan tersebut dari jalan raya sampai akses wisata yang tidak bisa menampung banyaknya kendaraan pengunjung yang datang Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyebut Akses jalan alternatif menuju kawasan puncak Bogor banyak yang kecil yang biasanya digunakan pengendara sepeda motor Sehingga menambah sulit petugas dalam menerapkan sistem buka tutup jalan Saat lantas Polres Bogor mencatat sebanyak 140 ribu kendaraan mulai dari roda 2 hingga roda 6 melindas di jalur wisata puncak selama 24 jam pada minggu 15 September 2024 Dalam kemacetan tersebut dikabarkan satu orang wisatawan asal bambu apus Jakarta Timur meninggal dunia diduga karena kelelahan Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya Di gempuran-gempuran orang-orang yang lagi liburan, lagi pada head down, lagi pada healing, segala macem, sampai ke puncak macet, ngapain Ngapain lu, di puncak ada apa, ada emas, kagak ada, adanya vila, 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 ngapain Ngapain, nyampe kagak ke puncak di tengah-tengah macet, mundur kagak bisa, maju kagak bisa kata gue ya Duitnya lu simpen, lu tabung tuh, buat AHPG yang lebih bermanfaat, jalan-jalan ke puncak kagak bermanfaat, lu yang ada capek, capek Gue ngerasa bodoh banget, bisa-bisanya gue lupa ya, kalau 3 tahun yang lalu gue tuh udah kapok untuk pergi ke puncak Terus sekarang gue balik lagi, 3 tahun yang lalu gue tuh pernah pulang dari puncak ke Jakarta 9 jam perjalanan Dan sekarang gue disini lagi, dan gue kena macet lagi selama 3 jam Lihat ya nih, ini posisinya gue udah begini dari jam 6 sampai jam 9, lu lihat sekarang udah jam 9, kelihatan lu Ya pokoknya sekarang udah jam 9 malem, dan gue bingung itu, kenapa jam 9 malem masih ada one way gitu Siapa yang naik ke atas jam 9 malem? Dan gue mohon banget nih, buat pak polisi, siapapun yang nutup jalan gitu ya Boleh gak lu kasih jadwal gitu, kalau lu mau nutup tuh lu buka tutupnya jam rapih gitu Biar kita tuh tau gitu ya, biar kita tuh bisa menyesuaikan gitu, jangan kayak begini Ini villa gue tuh tinggal 2,4 km lagi aja, kok bisa nunggu 3 jam, gue mau pulang, gue mau pipis Ya guys, libur panjang, 3 hari, ya jelas lah banyak orang memilih berlibur ke sebuah tempat Apalagi ini kan masih pertengahan bulan, uang masih ada Jadi banyak orang berlibur ya, ke tempat-tempat yang memang mereka inginkan Seperti ke Dieng, ke Jogja, itu rame guys Ke Taman Mini, ke Duvan, ke Bandung, dan seterusnya Nah, apalagi puncak, ternyata di puncak juga macet sampai lebih dari 9 jam Sampai ada yang satu korban meninggal Cuma belum ada keterangannya dari kepolisian Bahkan sampai pada jam 11 ada yang sampai minta tolong sama polisi Ini gimana pak polisi jam 11 siap Akhirnya banyak netizen yang komentar Memang harus ke puncak ya, supaya liburan Mending di rumah Ya, kalau saya kan di rumah ya guys Kenapa? Karena saya ingin memulihkan badan saya Dan liburan kali ini saya pakai untuk berkunjung ke rumah saudara-saudara saya Dan menjenguk kuburan ibu saya Jadi, lebih baik saya kalau lagi 3 hari-3 hari begini Mendingan berada di rumah aja Karena itu sepanjang jalan sepi guys Sepi banget Ya, enak lah Ya, tapi untuk bagi yang merasakan puncak itu kan udara seger Karena kalau di sini udara panas banget ya Kalau makanya, kalau berangkat mendingan jam 8 pagi itu sudah keluar Kalau bisa sudah sampai rumah Karena panasnya luar biasa Nah, apalagi komentar netizen guys Wah, ada juga yang bilang mengenai perekonomian Indonesia Katanya rusak Kenapa sekarang? Kok banyak banget yang berlibur? Ingat penduduk Indonesia itu sekitar 200 jutaan Makan mau menuju 300 jutaan jiwa Jadi, kalau misalnya yang libur cuma 10% Masih juga termasuk banyak kan Dan yang berlibur ini yang benar-benar punya duit Dan masih ingat bahwa pengangguran di Indonesia itu banyak banget Ya, belum tekstil kan baru-baru ini Dan banyak nih pengumuman-pengumuman Pengurangan tenaga kerja bahkan bangkrut Ya, dan itu sangat-sangat amat menyedihkan Ya, terus apa lagi komentar netizen guys Lihat ya Tapi ada juga netizen yang senang dengan macet Wih seru katanya Gak pernah ngalamin Bahkan ada juga netizen yang bilang Mending ke Korea deh Terbang 7 jam Dibandingin macet 9 jam Setiap liburan itu pasti puncak ada beritanya guys Karena rata-rata orang Indonesia khususnya yang di Jakarta Itu liburannya kesana ya guys Macet Jadi, karena di banyak tempat Kalau tempat-tempat wisata itu Terus selalu banyak macet Maka antisipasi kalau mau liburan itu di hari kerja Iya kan guys Ada juga sih yang bilang ngapain sih harus ke puncak Beli aja strawberry Terus tidur di rumah berasa deh di puncak Wah, bisa 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 Terus ada juga makanya Kalau libur panjang itu Mendingan rebahan Sambil liat live Sophie Liat liburan begini macetnya Ada juga komentar Berarti orang Indonesia ini banyak pura-pura miskin Makanya supaya dapat bantuan dari pemerintah Terus ada yang bilang Kenapa sih harus ke puncak Ada apa dengan puncak Ya, kemacetan puncak itu terus-menerus ya guys Setiap liburan Sampai ada yang bilang Padahal sudah ada pengusuran pinggir-pinggir Menuju puncak gitu ya Kenapa masih macet Mungkin perlu kali ya polisi di setiap pertigaan Jadi kemacetan itu benar-benar bisa diatasi Nah, orang Bogor sendiri bilang Ngapain saya ke puncak Saya aja yang dekat puncak aja Nggak mau Ya, karena dia udah biasa ngeliat puncak Kalau orang Jakarta kan nggak ya Agak-agak histeris sekali ya Mau ke puncak Terus ada juga yang komentar lagi Ngapain sih pergi bareng-barengan ke puncak Dan ada juga Sedikit apa ya Jangan mbak dari seorang netizen Kalau mau pergi ke puncak Jangan bawa orang tua Padahal kalau dia lagi sakit-sakitan Mungkin pemikiran dia yang meninggal itu Adalah orang tua Sama seperti saya guys Orang tua dan sakit Terus ada yang ngomong Jangan salahkan ke puncak Karena ada orang Yang tidak sampai ke puncak Berakhir ke peceraian Tau kan ya maksudnya Ya, ada juga yang bagus Dia komentar Ini tanda pertumbuhan Penduduk Indonesia itu cukup tinggi Benar Indonesia kan masih rajin bikin anak ya guys ya Liburan itu Agar otak stres Agar otak fresh Tapi malah jadi stres selama Di perjalanan karena macet Apapun pemberitaan Benar ya Liburan itu memang harus kita bijaksana Untuk apa Supaya jangan pulang-pulang dari liburan itu Malah mengkerut Malah marah Tapi ada sebagian orang Yang menganggap Macetan itu adalah hal yang seru Karena dia tidak mengalaminya Ya, sekarang sih Itu tergantung kepada Anda Kalau kemacetan itu membuat Anda stres Mungkin ada solusi lain Bagaimana untuk membuat liburan Anda itu fresh Ya, tapi kalau orang yang masih ingin macet-macetan Dan menganggap itu seru Ya, boleh rasain ke puncak Atau ke tempat wisata-wisata yang Banyak peminatnya Itu saja Semoga Orang-orang Jakarta Bisa cepat sampai ke Jakarta Karena besok kita kerja loh Sub indo by broth3rmax